Pak Pesadis Perinda, Jabar segera menggelar operasi pasar bersubsidi dan bazar murah sembako dalam waktu dekat. Operasi pasar akan digelar di kawasan padat penduduk dengan anggaran setidaknya setengah dari 15 miliar rupiah atau 7,5 miliar rupiah. Mesti tingginya harga beberapa jenis sembako, terutama beras, telur, hingga minyak boreng, menjadi perhatian khusus pemerintah karena berdampak pada inflasi. Sebagai salah satu cara untuk mengendalikan harga sembako, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat segera melakukan operasi pasar bersubsidi dan bazar murah sembako. Menurut Kadis Perindak Jawa Barat Noneng Komaraneng Sih, pihaknya menyiapkan anggaran sebesar 15 miliar rupiah, tapi bukan hanya untuk Idul Fitri. Untuk Idul Fitri, anggaran disediakan setidaknya setengah dari 15 miliar rupiah dengan lokasi operasi pasar di kawasan padat penduduk diantaranya Cinunuk, Cijerah dan Jalan Pahlawan, Kota Bandung. Operasi pasar bersubsidi, kemudian operasi pasar yang biasa juga, pasar murah itu juga kita siapkan, operasi pasar bersubsidi juga kita siapkan. Dan yang disiapkan? Kalau sepanjang tahun 2020, 15 miliar, tidak semuanya di Idul Fitri, nanti ada di Nataru, atau ketika ada perubahan harga yang sangat tinggi. Kalau untuk lebaran sekarang, kira-kira akan disiapkan? Lebaran, ya sekitar 50 persennya dari total anggaran. Komoditas yang menjadi fokus operasi pasar tersebut diantaranya beras, telur ayam, daging ayam, dan minyak goreng. Budi Hartati, Bandung TV